Nama tangga kakaknya dengan Dewi selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada perceraian. Tidak hanya itu, Asih juga mengungkapkan jika pernikahan sang kakak dengan Regina berlangsung tanpa restu dari ibundanya. Lantas benarkah akibat syok mendengar pernikahan Krishna dengan Regina, ibundanya sampai jatuh sakit. Benar-benar itu Regina, tidak ada perceraian. Akhirnya Dewi, istri Krishna Murthy yang masih sah secara negara angkat bicara. Benar-benar itu Regina, tidak ada perceraian, tidak ada pernikahan. Selama ini baik-baik saja rumah tangganya, harmonis saja. Gimana, Bu? Masih untuk menghadapi Regina? Siap. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rakaian berita menarik dari jaga selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Pak Cahebo, kabar pernikahan siri antara Regina dengan Krishna Murthy, Dewi, istri Krishna Murthy yang masih sah secara hukum, dan juga asih. Adik kandung Krishna Murthy akhirnya angkat bicara terkait pernikahan tersebut. Dewi membantah keterangan yang diberikan oleh Krishna dan Regina yang menyebutkan bahwa Krishna sudah bercerai saat menikahi Regina. Dan juga ada asih adik kandung Krishna Murthy yang mengaku kecewa lantaran sang kakak menikah dengan Regina. Lalu benarkah orang tua Krishna juga kecewa dengan pernikahan tersebut? Dan bagaimana jawaban yang diberikan Krishna atas keterangan yang diberikan oleh Dewi dan juga asih adik kandungnya? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Benar-benar itu Regina, tidak ada peceraihan, tidak ada pernikahan. Selama ini baik-baik aja rumah tangganya, harmonis aja. Kalau itu kakak saya bicara, dia kuwati itu bohong, bohong, dia kuwati. Mau-mauan aja artis seorang senior, dia mau. Jadi seperti sama Regina. Benar itu orang tua itu sok mendengar seperti ini, lagi sakit. Lagi sakit mendengar berita seperti ini. Ayo Mas Sina kembalilah sama keluarga mu Mas. Jangan ikut-ikutin seperti itu Mas. Waktu itu Mas Sina masih bahagia bersama keluarga. Namanya kebahagiaan semua. Nanti sebaiknya kebahagiaan yang sebenarnya sampai dunia akhirat itu adalah istri dan anak-anak. Pasca heboh kabar pernikahan Siri Regina dengan Krishna Murti yang diwarnai mahar bernilai belasan miliar rupiah, Dewi yang mengaku masih sebagai istri sah Krishna akhirnya muncul ke ruang publik. Kemarin didampingi asi adik iparnya, Dewi dan beberapa anggota keluarga lainnya mendatangi kediaman pengacara kondang Elsa Sharif. Kedatangan mereka untuk mengkonsultasikan permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi. Sekaligus mencari celah hukum untuk memperkarakan pernikahan Siri Krishna dan Regina. Dan seperti inilah jalannya konsultasi antara Dewi dengan Elsa Sharif. Krishna itu kayak orang lupa ingin ya. Dan saya memang rasa dia memang tidak pada posisi kebiasaan dia. Karena itu kalau kita sentuh, jangan kita sentuh lagi ya. Regina boleh kita hajar-hajar. Dia maunya saya begitu. Maunya keluarga, pas Krishna balik kembali. Seperti dulu lagi. Krishna balik kembali. Dia baru berapa hari sih ke dengan Regina. Nah itu kita ngelai baru sebulan. Selalu bulan, selalu ke-12. Nanti kita bilang ini. Nanti akhir masih acara-acara ini. Nanti kita ngelai-ngelai. Nanti kita bilang, itu dua-dua tuh kita masih mesnah, masih ngobrol-ngobrol sama keluarga di puncak loh. Nah, ada fotonya enggak? Aduh, putih. Ya, mau bulan tahun. Ya, mau bulan tahun ada, Pak. Ada. Kan saya juga ngomongin. Ya, saya bilang berapa tahun udah ditalap malam. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Percaya. Jadi foto yang dipuncak itu tolong. Regina, kamu itu perempuan. Sudah, saya mau kemarin. Sudah punya anak. Kemarin saya sudah ngomong. Itu anak kamu, karmanya kamu nanti. Makanya Regina tadi pagi, itu nyanyi-nyanyi saya tukur. Nah, itu saya dong bicara itu tadi pagi. Sudah, biar ya. Kamu itu seorang wanita, saya bilang. Kamu kalau begini, dapet balasan yang di atas, saya bilang begitu. Kamu itu seorang ibu, seorang wanita. Kamu harus ngerti dong perasaan, jalan-jalan, gitu. Saya dihitung-hitung, ya. Pokoknya ini dinyari-hitung. Tapi Kristen udah mulai sadar mungkin. Mulai sadar. SMP tadi dia bilang, gue menang jadi arung. Kalah pun jadi arung. Ya, udah kembali dong, sayang. Tepaji kali belum bisa, karena masih gak apa-apa. Dibilang sayang-sayang terus, gak apa-apa. Dibilangin, kamu mau ketemakannya, kalau kamu mau ketemakannya, kalau kamu mau ketemakannya, kalau kamu mau ketemakannya, tapi bilang aja sayang-sayang terus balik. Itu juga ngomong-ngomong sayang. Kalau mereka berantem, dia kasih lihat, itu juga siregi. Apa malah dia? Ya, pokoknya udah blok, kalau sayang anak-anak seperti ini. Seperti gak ada apa-apa, ya pokoknya begitu saja. Ini kan sayang kembangkan dulu. Tapi akhirnya belum ada percaraan keluarga, belum tahu ada percaraan. Belum ada dan tidak ada, kalau biasa-biasa ada bahan monis saja. Kepada Elsa Sharif, Dewi pun memaparkan kondisi rumah tangganya dengan Krishna yang menurutnya baik-baik saja. Dewi pun menampik penjelasan sang suami dan juga Regina jika ia telah diceraikan. Keterangan Dewi diperkuat oleh penegasan Asi, adik kandung Krishna, yang menyebut rumah tangga kakaknya dengan Dewi selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada perceraian. Tidak hanya itu, Asi juga mengungkapkan, jika pernikahan sang kakak dengan Regina berlangsung tanpa restu dari ibundanya. Lantas benarkah akibat shock mendengar pernikahan Krishna dengan Regina, ibundanya sampai jatuh sakit. Benar-benar itu Regina, tidak ada perceraian, tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Selama ini baik-baik saja rumah tangganya, harmonis saja. Kalau itu kakak saya bicara, dia kuat, itu bohong, bohong, dia kuat. mau-mauan saja artis seorang senior, dia mau. Dia seperti nama Regina. Adalah kakak saya senior, banyak albumnya, penyanyi danut, mau saja. Iya, jelas saya dampingi wanita yang teraniaya, dan anak-anaknya yang tentunya kena KDRT psikologis, di mana telah disebarkan berita-berita yang tidak benar. Seolah-olah sudah bercerai, padahal sama sekali. Sampai tanggal sebelum tahun baru saja, mereka masih bahagia, masih bahagia. Kita akan melaporkan KDRT ke Polda Metro Jaya, supaya nanti dari polisi akan memanggil dan ingatkan Krishna untuk kembali kepada keluarganya. Betul, betul. Ketua itu sok mendengar seperti ini. Lagi sakit. mendengar berita seperti ini. Ayo Mas Hina kembali lah sama keluarga-Mu Mas. Jangan ikut-ikuti seperti itu Mas. Waktu itu Mas Hina masih bahagia. Ya, itu namanya kebahagiaan semua. Nanti, sebaiknya ya, kebahagiaan yang sebenarnya sampai dunia akhirat itu adalah istri dan anak-anak. Dengar ima har-har. Kalau mendengar cerita dari keluarga, sekaligian itu mas-masan ya, dilanjutkan oleh Regina. Sama ini tidak ada. Bagaimana, Bu? Masih siap untuk menghadapi Regina? Siap. Adik, gimana? Ya, siap saja. Siap. Siap. Tak ingin tersudut dengan penjelasan Dewi dan juga asis sang adik, Krishna pun membeberkan permasalahan rumah tangganya dengan Dewi. Menurut Krishna, ia telah menalak Dewi sebanyak tiga kali, sehingga tidak ada alasan bagi Dewi masih mengaku-ngaku sebagai istrinya yang sah. Dan berikut penjelasan Krishna yang semalam dihubungi tim selebrita pagi lewat sesambungan telpon. Udah resmi dong. Saya sudah lakukan tiga kali dan kita sudah ada kesepakatan itu. Ada kesepakatan kita artinya bahwa kita sudah sepakat dan apa yang sudah diinginkan oleh Dewi pun juga sendiri sudah turun di semua artah saya, apa dan sebagainya juga sudah saya berikan. Malah Pak Kusantara Jepang untuk saya berikan itu. Tapi udara saya lewatinya, ada masalahnya. Sedang proses, sedang proses. Mungkin hari generator saya sudah siap nanti mereka untuk melakukannya ini. Mereka, apa namanya, bugatan. Nanti lagi di ucapkan mesin saya memuasanku. Semuanya saya menyebut baik gitu. Makanya tiba-tiba dari adik saya seperti ini saya juga bingung gitu. Tahu juga saya sebenarnya ada apa saya nggak ngerti. Dia juga tahu hubungan saya yang harmonis atau gimana. Hubungan saya seperti apa yang saya jalanin selama ini dengan apa mantan istri. Saya juga tahu gitu. Bahwa tidak ada harmonisan lagi di antara kita. Dan saya sudah lakukan dengan anak pun juga dia tahu. Setuju, ya kan oleh ibu saya sakit pun saya bawa renggian ke rumah sakit. Ibu saya menyambut baik-baik aja. Iya, malah kita bercanda, tawa, ayo kan selama ibu saya. Silahkan aja. Artinya, apapun yang mau ditempuh oleh kematian istri saya, ayo kan penyakut masalah untuk jalur hukum itu hak dia. Silahkan aja, nggak ada masalah buat saya. Memunggul aja. Ya artinya, KDRT-nya seperti apa? Ayo kan? Oh iya, pernah saya lakukan KDRT-nya apa? Saya juga bingung. Saya kata, saya kenapa lakukan KDRT, KDRT-nya apa itu? Benar-benar itu Regina, tidak ada peceraihan, tidak ada pernikahan. Tidak ada pertemuan. Selama ini baik-baik aja, rumah tangganya harmonis aja. Kalau itu kakak saya bicara, dia kuat itu bohong, bohong, dia kuat itu. Mau-mauan aja artis seorang senior, dia mau. Dia seperti rumah Regina. Adalah kakak saya senior, banyak akungnya, punya nidamut, bawa aja. Iya, jelas saya dampingi wanita yang teraniaya dan anak-anaknya yang tentunya kena KDRT psikologis di mana telah disebarkan berita-berita yang tidak benar. Seolah-olah sudah bercerai, padahal sama sekali sampai tanggal sebelum tahun baru aja, mereka masih masih bahagia, masih bahagia. Kita akan melaporkan KDRT ke Polda Metro Jaya supaya nanti dari polisi akan memanggil Kristen dan mengingatkan Kristen untuk kembali kepada keluarganya. Betul, betul. Tuhan itu sok mendengar seperti ini. Lagi sakit. Lagi sakit mendengar berita seperti ini. Ayo Mas Hina, kembalilah sama keluargamu, Mas. Jangan ikut-ikutin seperti itu, Mas. Waktu itu Mas Hina masih bahagia bersama keluarga. Ya, itu namanya kebahagiaan semu. Nanti sebaiknya kebahagiaan yang sebenarnya sampai dunia akhirat itu adalah istri dan anaknya. Mengenai mahan hat? Kalau mendengar cerita dari keluarga, sekaligus itu masan yang dipunakan oleh Regina. Yang lainnya tidak ada. Gimana, Bu? Gak siap untuk menghadapi Regina? Siap. Hari, gimana? Ya siap saja. Siap. setuju. 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 Sini. Sec nhân. Terima kasih.